Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video ini aku mau share lagi ke kalian semua Gimana cari produk Shopee affiliate yang komisinya besar Oke gitu ya kan Gak komisi receh Karena banyak banget yang komen Kenapa sih komisi kok dari Shopee receh-receh banget 200 perak, 300 perak Ikutin tips aku supaya kalian dapet komisinya Ribuan, 3 ribu lumayan ya kan 10 ribu, 14 ribu dan lain-lain Setengahnya gak dapet 300 perak, 70 perak ya Aku bakalan share caranya Buat kalian yang mau tau Boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget Disimak dari awal sampai akhir Biar lo mengerti Kita akan masuk dulu ke Shopee Jadi guys kenapa sih Shopee ini Memberikan komisi yang receh-receh Karena memang harganya sendiri di Shopee kan udah bener-bener Harga saingan ketat banget ya Mungkin seller juga mikir-mikir Kalau mau kasih komisi gede Tapi jangan khawatir Kalian tuh banyak juga tau komisi yang bisa kalian dapet tuh yang gede gitu Caranya Aku mau liatin dulu ya Beberapa komisi yang memang bukan komisi receh gitu Kita klik dulu Shopee affiliate program Dan masuk dulu ke komisi Eh sorry sorry Bukan komisi performa Kita akan masuk dulu ke performa Nah yang muncul potensi komis itu di performa Kalau di komisi itu kayaknya udah all in gitu ya Nah jadi hari ini tuh di link yang aku share Itu ada yang CO Nah komisinya tuh udah 2 ribuan Kemudian ada yang 6 ribuan juga Tapi banyak juga yang receh Yang kalian bilang receh tuh kayak 400 Kayak 120 perak 478 perak 500 perak 1200 perak 140 perak 74 perak bahkan Ya kan ada Tapi ada yang 2 ribu juga Ada yang 2 ribu juga Gak semuanya receh ya kan Kenapa sih kok ini ada komisi-komisi receh Masuk ke Misalkan ke performa kita gitu Jadi di Shopee itu Kalau misalkan kita share link Terus orang tersebut Klik link kita Tapi CO-nya produk yang lain Kita bakalan Berpotensi dapet komisi Nah contohnya salah satunya ya ini Yang receh-receh ini Tapi kalau misalkan dia CO Dari link yang kita share Terus CO-nya juga link Link kita itu bakalan Komisinya mungkin lebih besar Kalau misalkan kalian nge-share linknya Yang termasuk pilihan-pilihan kalian gitu ya Menurut aku Receh-receh kayak gini gak masalah Ini biarin dia untuk penambah aja Tapi poin utamanya kalian tetap Pilih produk yang menurut kalian tuh oke Untuk komisi Ya karena memang Kalau Shopee Gak semuanya komisinya besar Ada yang receh-receh juga Ada yang sampai 70 perak Dan lain-lain Tapi gak masalah Karena sistem mereka itu Orang yang CO lewat link kita Walaupun bukan CO Produk yang kita share Itu bakalan tetap dapet komisi Jadi si receh-receh ini Mungkin mereka CO-nya produk lain Tapi masuknya lewat link kita Jadi gak masalah Bukan semuanya receh Dan bukan semuanya tuh Misalnya Cuma 120 perak 400 perak Enggak Enggak semuanya Ya jadi random Ada yang 2 ribu Ada yang 6 ribu Ada yang 14 ribu Malah Ada yang 1 ribu 2 ribu 14 ribu Nih Ya kan Yang 14 ribu tuh Nih Komisi ekstra Ya Nah saatnya Aku kasih tau Kalau misalkan kalian pengen Dapet komisinya yang lumayan tinggi Lumayan besar Kalian bisa share produknya itu Yang termasuk komisi ekstra Sini aku kasih tau Cara Caranya Nih Kita back dulu Nih misal kamu udah kesini Masuk lagi ke Shopee Affiliate Program Tapi Cukup di beranda aja Nah ini udah All in produk-produk Yang punya komisi ekstra Kalau mau lebih spesifik Boleh di klik Yang ada tulisan komisi ekstra Tapi Kalau kayak ginipun Ini udah masuk komisi ekstra Karena Range komisinya udah masuk 5% 10% 10% 6% Itu udah punya komisi ekstra Nah Nah Jadi aku saranin Kamu kalau mau share Mendingan masuk ke beranda Dari Shopee Affiliate Program Karena Kenapa Bukannya gak boleh ya Kamu misalnya Aku mau di beranda Biasa aja Misalkan Disini Boleh aja Cuman gak semua produk disini Ada komisi ekstranya Jadi yang Kalian Bilang Komisi receh Komisi receh Itu bisa jadi Ada yang di beranda juga Karena Gak semua produk di beranda ini Punya komisi ekstra Gak kuali Yang ada tulisan kayak gini Komisi ekstra nih Komisi ekstra juga Tapi Kalau yang kayak gini-gini tuh Cuman ada tulisan terlaris Gak ada tulisan komisi ekstra Berarti dipastiin Mereka yang ngasihnya Cuman receh-receh gitu Beda dengan tulisan-tulisan Kayak gini Yang ada komisi ekstranya Berarti dia udah ngasih komisi Range-nya lebih dari 1% Alias Biasanya dari 5-10% Ini juga termasuk Komisi ekstra Ini gak Berarti sekarang gak ada tulisan Komisi ekstranya Nah jadi tuh maksud aku Kalau misalkan kamu Ngambilnya dari beranda Kayak gini Itu kita lebih susah Untuk Tarik Produk Yang komisinya Lumayan besar Berarti ini komisinya Udah Random Ya Nah saran dari Aku Kamu masuk ke Saya Terus ke Shopee Affiliate Program Dan masuknya disini Ini udah komisi ekstra semua Ya minimal kalian udah dapet Range komisinya tuh Dari 5-10% Beda dengan produk yang tanpa komisi ekstra Mereka cuman ngasih berapa sih 1-3%an Jadi lebih rendah Ya lebih rendahnya memang Ya receh gitu Kayak 400 perak 70 perak Kayak gitu Nah ini adalah produk-produk Kalau misalkan Kamu pengen yang spesifik Misalnya kamu mau cari apa Bisa kamu mau cari Tas kamia Misal Ini Contoh aja ya Disini Tas kamia yang pakai komisi ekstra Dia bakalan muncul duluan Kamu pun sama Kalau misalnya mau cari produk Berarti yang Punya komisi ekstra Itu bakalan muncul Duluan Kayak gitu Misal Di komisi 5% 3.400 Atau misalkan ini Nah Jadi Random aja sih sebenernya Untuk komisi ekstra itu dipastiin Kalian bisa dapet Lebih besar komisinya Gak yang receh-receh Ya Nah kalau misalkan Mau produk-produknya itu Di sharing Bisa banget Langsung aja kita sharing Disini juga selain komisi ekstra Ada yang terlaris juga sih Tuh ada tulisan komisi ekstra Ada Gak ada tulisan Nih Yang gak ada tulisan komisi ekstra Berarti ya Tulis Komisinya ya Biasa aja Gitu Coba lihat ini Ini ada komisi ekstra Tapi Komisinya cuman 50 Kamu bisa lihat Harga Harga produknya Cuman 600 perak Berarti Udah terjawab ya Jadi maksudnya itu Kenapa kok yang ini receh juga Gitu Jadi si sellernya itu Dia dari harga 600 perak Ini udah termasuk bagus Karena kan harganya juga perak 600 rupiah Misalkan Berarti range-nya juga udah bagus Komisinya sekitar 8% Tapi nanti kamu bakalan dapet Double komisi Dari Shopee-nya dapet Dari komisi ekstra Ini yang polos Ini yang polos Tuh Nih Kalo yang polos Tuh Cuman dapet RP 5 Ya 5 perak Berarti Harganya dari 400 Berarti dia Lebih rendah lah ya Gak ada tulisan Kok gak ada tulisan komisinya Misalkan disini Karena dia masuknya produk terlaris Kalo produk terlaris tuh Ada yang ada komisi ekstra Ada yang enggak Tapi kalo yang komisi ekstra Itu rata-rata ada tulisan komisi ekstranya Kalo kotaknya komisi ekstra ya Rata-rata ada tulisan komisi ekstranya Disini juga kamu bisa dapetnya double komisi Dari Shopee dapet Dari si komisi ekstranya dapet ya Kita akan coba share produk Tunggu kita akan pilih-pilih dulu Si produknya Aku mau share Baju anak Dia dapetnya 20% loh Lumayan banget ya kan Kita masuk dulu ke informasi produk Cara sharingnya ya Kalo di komisi ekstra Kamu masuk ke informasi produk Diklik aja Nanti bakalan muncul kayak gini Seperti biasa Nih kamu Kalo mau ambil gambarnya Silahkan di download aja Karena kematulan ini Gambarnya blur 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 ya Yaudah kita download aja lah Contoh ya kan Nah udah Tapi kalo mau share Usahain jangan yang blur ya Kamu bisa cari di toko lain Ini contoh aja Penilaiannya 4,9 Ini oke banget sih 4,9 ya Kalo mau share link Kamu silahkan udah ngambil gambar Klik aja Salin tautan Atau panah disini Kemudian salin tautan Ini kamu udah Dapet komisi Tenang aja Suka banyak yang tanya Kak kok gak di custom sih Kok gak di custom gitu Cuman salin tautan doang Ini udah bener ya Ini udah oke Cara salin tautan kayak gini Udah sesuai SOP Shopee Karena bakalan dapet komisi Kok tenang aja Kalo udah Bek Foto udah dapet Komisi udah dapet Kita masuk ke Facebook Biasanya aku sering banget Nge-share di Facebook Terus masukin foto Tinggal tulis caption Nah Kemudian Paste link yang tadi disalin Klik aja berikutnya Posting Udah super gampang banget ya Kalo di Facebook Nah Kalo misalkan udah nih Ini kan kamu liat Kok berwarna hitam Si linknya Kamu masuk ke profile dulu Biarin si Apa namanya Si Facebooknya Biarin mendeteksi dulu Tuh Kalo udah Dia bakalan berwarna biru Berarti ini tandanya udah bener Tuh Diklik aja Kalo mau cross check Kita lanjutin Nah Ini udah langsung masuk ke Shopee Jadi kalo ada orang yang CO Dia udah lewat link Kamu itu udah Masuk langsung ke Ini Ya Ke link yang kita share Oke guys Itu dia caranya Semoga membantu ya Buat kalian yang masih bingung Kenapa sih receh semua deh Komisinya Caranya yaitu dia Pilih komisi-komisi Eh pilih produk-produk Yang Menurut kamu Komisinya tinggi Oke Semuanya Makasih banyak yang udah nonton See you on my next video Bye-bye